Gak ada orang sama sekali sih disini Terus sebaya kantunya gitu RAAAHH Tutup tirai Oke, menutup Golden Studio Aku jualan ini online Raksasa gitu gede banget, butuh hijau katanya Kadang dia suka ngerasa ketindihan Hai, sekarang ini aku lagi ada di rumah seseorang pokoknya Aku sih ini Mau interogasi gitu mau nanya-nanya Tapi kayaknya gak ada orangnya sih Pintunya juga terbuka Tapi aku udah janjikan katanya masuk aja Assalamualaikum Ih bener-bener Gak ada orang sama sekali sih disini Aku tuh pengen kerumahnya katanya Ada rumor kan Ada Gordon yang bisa buka sendiri Terus sebaya kantunya gitu Ini gak ada orang sama sekali sih Tapi aku kan liat-liat aja dulu Sambil nunggu kan Masihnya juga masih nyala Oh, baik foto-foto Kayaknya ini Kak Aiman banyak banget koleksinya sih Ini adalah foto-foto dia Nah Oh, pas masih shooting-shooting Cinetron, FTV gitu Tapi kan Kalian tau sendiri Aku Generasi aku Tuh Umur-umur aku kan jarak nonton Cinetron Nontonnya malah YouTube Tuh bagus-bagus banget sih Oh, Cinetron ini Gatau aku masih mumpah Aku gak tau sama sekali Tungguin Aiman. Aiman ya lagi di jalan belum pulang. Oh belum pulang? Iya soalnya mobilnya nggak ada. Oh ini koleksinya Kak Aiman ya? Iya waktu zaman dulu. Islan KTP pernah nonton nggak tapi ini yang ini? Pernah. Pernah? Iya. Tapi sering nonton-nonton Kak Aiman ini? Jarang. Oh jarang? Iya jarang nonton. Oh berarti siapa tadi namanya? Asep. Asep ini udah berapa lama kerja? Baru hampir 2 bulan sih. Oh baru? Iya. Oke. Kalimant orangnya gimana? Alhamdulillah itu yang baik. Eh. Kuku buka. Apaan ya? Tadi ini nggak? Semuanya aku yang deg-degan banget. Aduh malah tidur sendiri lagi. Hahaha. Samp. Anak kaget saya. Iya. Oh gitu. Terusah. Tapi emang gini si Asep ini tuh ya. Orangnya tuh kagetan. Tadi itu emang mau ngagetin dia. Hahahaha. Kok kebojok sih tuh ngapain? Kaget ya kesini. Gimana apa aja? Hahaha. Gitu. Hahahaha. Emang dia kalo ngapa-ngapain pasti selalu jadi tumbal. Hiburan. Oh iya. Pasti sih. Karena emang dia kagetan sih orangnya. Eh anyway. Thank you banget. Putih. Udah hampir ke rumah. Hahaha. Terus. Thank you ya. Iya. Bikinin minum dong. Iya. Tanya dong mau minum. Apa? Apa aja deh. Ini. Dia masih manis. Tapi kamu udah manis soalnya. Oh. Udah gitu aja. Hahaha. 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 Kaget gak tadi? Kaget. Aku kaget sendiri. Hahaha. Oh itu rong podcastnya. Oh iya. Ini aku nyalain dulu di rong podcastnya. Oh. Gitu dong? Yes. Tuh. Dinyala. Dan ini tuh semuanya ya. Serba pake smart home. Oh. Makanya tadi ini tutup tirai buka tirai. Apa cuma bisa pake suara. Oh iya. Coba. 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 Oke google. Tutup tirai. Oke. Menutup golden studio. Wuih. Keren banget sih. Keren banget. Hahaha. Aduh. Aku mau buka tirai. Tutup tirai. Nyalain lampu. Matiin lampu. Nyalain aset semua pake suara. Semua cuma tinggal oke google aja. Oke google aja. Keren banget sih. Gitu. Nah ini tuh ya. Sekeranya nih. Karena pake apa coba. Pake apa? Pake bardi. Hahaha. Mau iklannya masuk. Pake bardi. Aku pake bardi cuma lampunya aja sih. Nah kamu harus pake juga. Dari mulai ini nih. Godengnya. Lampunya. Terus pintunya. Semuanya harus. Pintu juga. Makanya nih. Hahaha. Ini adalah semua jualan aku. Hahaha. Tapi kan sekarang tuh emang serba digital ya. Makanya penting banget. Kalo aku tuh. Nyari duit. Ya di rumah. Aku jualan ini online. Di rumah. Live streaming. Ya aku sering ngerti kakak sih. Live. Live aplikasi. Nah makanya aku jualan ini. Oh. Lumayan untungnya ya. Tapi ini juga bagus banget sih. Iya bener banget. Karena emang pengalaman aku. Tuh kayak. Kan rumah aku tuh pengen. Walaupun kecil. Tapi bikin smart home. Gitu loh. Ya setidaknya dengan. Walaupun kecil. Tapi udah kayak teknologinya. Kayak ngerasa rumah di ini. Apa. Luar negeri. Iya siapa sih namanya. Stark. Tony Stark. Tony Stark. Gitu. Keren banget sih itu. Ntar aku juga kan. Ntar aku mau beli rumah. Terus. Pokoknya rumah aku smart home. Amin. 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 Katanya sih denger dengan. Membeli rumah nih. Amin. Amin. Udah nyari-nyari belum sih. Jangan disini banget. Iklan banget ya. Oh iya bener. Bener bener. Nyari-nyari. Nyari-nyari. Belum. Oke kamu pengen daerah mana biasanya. Hmm. Jakarta lah pokoknya. Jakarta. Udah pasti. Kok kakak bisa sih dapet dari sini. Nah itu dia. Dulu itu aku dapetin rumah ini tuh. Dari temen aku. Which is dulu tuh aku kalo kuliah ya. Selalu aku nanya. Kan aku dulu ngekos di daerah Kalibata. Haa. Terus udah gitu. Aku selalu ada temen-temenku kuliah tuh. Eh tinggal dimana di Bintaro katanya. Ini Jakarta coret ya. Gitu. Tapi emang jauh banget sih di Bintaro kak. Nah. Tapi taunya sekarang. Aku tinggal di Bintaro. Makanya. Oh. Jangan kayak gitu. Ucap-ucap ya. Jangan-jangan. Kita tuh kadang selalu. Apa. Ngeremehin orang. Atau selalu kayak ngomongin kayak. Ngejelekin orang gitu. Gak taunya. Ntar balik ke kita sendiri loh. Tapi dulu aku juga kayak kakak. Kenapa? Aku ngomong. Eh rumah lu dimana? Kampun. Gak taunya. Di tempat jinpung anak tuh. Gak tau. Sekarang ditampun. Jangan gak lagi-lagi. Sumpah. Aku gak lagi-lagi. Bener-bener. Itu harus hati-hati tuh ya. Hati-hati banget sih sama ngomong. Bener-bener. Dari tadi aku salvok sama ini kak. Apa tuh? Ini loh. Oke. Ini adalah foto-foto bersama teman-teman. Terus beberapa karya-karya aku yang aku ya simpenlah sebagai kenang-kenangan gitu loh. Karena kan lumayan loh perjuangan di dunia entertain tuh. Kalau aku sendiri sih ngerasa gak gampang ya. Iya. Karena aku pribadi yang dari daerah dari Garut. Terus pindah ke Jakarta. Terus memulai karir. Naik Metro Mini. Naik... Dulu Bajai. Dulu ada Google Map. Gak ada Gojek. Kalau sekarang kan gampang ya. Gampang, gampang. Kalau sekarang tuh, aduh. Eh dulu tuh masih... Aduh. Aku naik Bajai mau casting. Nyari alamat dong. Terus udah gitu. Aku tuh gak turun dari Bajainya. Jadi kan ada yang tukang warung itu bapak-bapak. Terus aku nanya. Pak, kalau jalan Tebetraya dimana ya? Terus katanya bapak-bapaknya. Eh, lo turun sini. Lo nanya kan. Turun dong ini. Aduh. Padahal karena gue tuh gak turun. Karena pertama apa? Jaraknya deket. Terus udah gitu masih pemalu gitu loh. Dan buru-buru juga kan ada di dalam itu. Dan gue tuh mungkin gue gak tau. Kalau di Jakarta tuh kita harus sopan banget. Iya harus. Mungkin gitu kan. Dan gue tuh dulu dari situ gue pelajaran banget. Oke. Berarti gue harus sesopan mungkin kalau ketemu orang lain. Karena kan secara kalau misalnya orang warga Jakarta asli. Ngeliat ada orang warga pendatang kan pasti kayak buh. Gitu. Oh iya iya. Sedangkan aku waktu itu pendatang. Gitu. Tapi nih yang ngeliat rumah Kaiman. Hmm. Apa yang nanya? Ada hal seram gak sih? Hahaha. Pasti ada sih. Pasti ada. Pasti ada. Pernah ngerasain? Pernah banget ya. Mungkin waktu itu tuh aku punya asisten. Asisten kan kalau ARI. Asisten kan yang baru kan. Dulu punya asisten. Terus si asisten ini tuh ya. Eh sini kita ambil jalan yuk sambil sini sambil ngobrol. Eh ambil duduk duduk duduk. Nah. Waduh ini yang bikin serem kali ya. Tuh. Karena. Gelar kali. Duduk sini duduk sini duduk sini. Nah. Iya sih juga. Hahaha. Nah kalau misalnya dulu. Aku dulu tinggal di sini gitu. Pernah punya pengalaman asisten aku dulu. Dia itu tuh. Eh katanya sih. Selalu belajar agama banget. Oh. Tapi aku heran. Ketika aku nyampe rumah. Dia tiba-tiba di pojokan. Di pojokan sini. Di pojokan sana. Eh. Kenapa. Aku lupa lagi namanya siapa. Eh kenapa lo. Aduh. Takut banget. Tadi. Apa. Mimpi ditindihin sama. Raksasa gitu. Gede banget. Butuh hijau katanya. Terus. Udah gitu. Pas aku bangun. Dia langsung nyuruh kayak. Sana lo. Sana katanya. Terus. Udah gitu. Emang dulu di sana itu tuh. Ada pohon. Kayak pohon mangga gitu. Oh. Terus. Katanya. Kata dia. Ah. Itu hubungan di sana. Harus diterbang katanya. Katanya. Kata dia tuh. Kenapa. Kenapa. Ya karena. Dia tuh tinggal di situ. Tadi gitu. Iya sih. Apa. Minum ah. Iya. Aduh. Buit banget ya. Ya Allah kasian. Aduh. Ganti Seb liat nih. Jempol kamu masuk di sini. Allah. Lupa. Lupa. Eh. Gimana makanya. Kalo gak si Minum tuh jadi penggang atasnya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Belum di brief si Asep. Hahaha. Gak mau. Oh gapapa Ini tadinya mau jadi horror jadi lucu kan dateng si Asep Itu lebih horror kan ya Horor banget Tapi itu gak seberapa ya Jadi waktu itu ada pernah kejadian horror lagi Apa tuh? Jadi aku tuh kan sering keluar kota kan Karena aku tuh traveling banget kan ya Ganggu lagi Iya kan, mau ini ya Makasih ya Mulai lagi nih balik ya Jadi aku tuh kan pas orang itu traveling ya Jadi satu tempat ke tempat lain Jadi jarang mati rumah Jadi waktu itu aku lagi ke Jogja Terus Dan minum Teh Makasih ya Iya Teh Sini Sepp, sini aja nih Sini Sepp Ganggu dulu Allahu Akbar Bawa nampan Satu Satu Jadi bisa sekaligus Ini tiap ngomong dikit dateng Nih, nih, nih Nih, nih Nih, gua ngomong bentar lagi nih Lo dateng lagi nih Buat timpung nih Tapi kalo gak rasu gak rohnya sih Betul Emang dia penyemang suasana sih Tolong Bapak Asep jangan masuk-masuk lagi ya Cukup ya Saya minum dulu nih ya Minum ya Terima kasih banyak ya Terima kasih ya Eh langkahin dulu hati-hati Tadi pelet sama dia Tidak ngomong Tidak ngomong Anjur Waktu itu aku abis dari Jogja Nyampe rumah Pagi-pagi itu jam 7 Aku langsung bawa barang-barang langsung ke lokasi syuting Iya Ya kan Nah Terus udah gitu Langsung ke lokasi syuting Pas Mau nyampe rumah Jam 11 malam Itu Aku Ada yang ngasih tau Jadi Waktu itu ada asisten aku gitu Tinggal disini Tapi waktu itu Si asisten aku tuh Lagi pulang ke rumah orang tua Nah Karena kan aku gak ada di rumah Jadi otomatis ini kosong Nah Kata aku tuh Eh nanti pulang disini jam 11 malam ya Nah Aku lagi di perjalanan pulang tuh jam 11 malam Pas mau nyampe sini Ternyata Itu ya Dikasih tau Kalo tiba-tiba Di rumah ini tuh bau Yang namanya Apa Bau melati Serem banget Terus udah gitu Aku di perjalanan tiba-tiba semerinding itu Merinding banget badan aku Terus Aku gak pernah ngerasain semerinding itu Saat Saat itu ya Aku baru ngerasain yang namanya merinding Bener-bener merinding Dan Kayak ada bener-bener Ada hantu di samping aku gitu Padahal di perjalanan ya Sampai akhirnya sampai rumah Gak berani masuk rumah Aku telepon temen aku Telepon temen aku kesini Akhirnya kita pada ke masjid Kita ke masjid Akhirnya malam itu Kita gak tidur di rumah Tidur aja di? Tidur di hotel Karena saking takut Karena saking takut Karena saking takut Aku juga gak berani banget Terus Abis itu besokan ya Aku panggirlah Kayak orang pintar gitu Yang bisa ngusir setan Gitu ceritanya Jadi mau dirukiah gitu rumah Terus aku didoain Terus aku di Wah Sampai akhir aku muntah gitu Muntah Terus Didoain Katanya Ini ada Cewek iseng Mbak makhluknya tuh Cewek iseng Disini Dia tuh ngeraknya tuh Si rumah ini tuh kosong Oh Dia tuh mau tinggalin disini Gitu loh Dan Abis itu pas udah dikasih tau Udah balik Pas Akhirnya udah diusir tuh Si Makhluk itu tuh Gitu Dari situ gak pernah ada Hal Apa gitu Alhamdulillah gak pernah sih Cuman kalo ada yang nginep di tempat Di Kamar depan Kayak saudara aku Atau misalnya siapa yang nginep Kadang dia suka ngerasa Ketindihan Oh gitu Yes Gitu loh Aku sendiri udah sering beberapa kali Ngerasa ketindihan ya Cuman kalo Beberapa Belakangan ini Beberapa tahun ini tuh jarang Kalo dulu aku Awal-awal aku Ngerasain lumayan sering Ketindihan Tapi deket sini ada rumah kosong gitu gak sih Nah Kalo sekarang sebelah ini tadinya kosong Sekarang udah gak Mungkin dari situ sih Aku kalo Aku ada yang kosong Rumah belakang Persis belakang aku Persis banget Persis Sampai sekarang masih Aduh Takut Kenapa Takut aja Soalnya kan Pasti Kak Iman juga tau rumor tambun kan Rumah tambun rumahnya akal Nah Kan aku Tidurnya di bawah Nah itu emang Sebenernya gak aku yang ngerasain sih Yes Mami Gina sering ngerasain Oke Mami Gina kan emang Kalo salah-salah kayak gitu Pekak banget Tiba-tiba Mami Gina bilang gini Aduh Gue dipanggil ke atas Ngapain Gitu Terus aku kan Takutan orangnya Gak berani tidur sendiri Lampur harus nyala Gak 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 apa-apa Dipanggil aja Mau main kali Mau kenalan Terus gak usah Udah oke Abis itu Mami Gina mandi nih Aku lagi keluar Keluar kamar Terus Mami Gina digangguin Jadi pintu aku ini Panah biru Tapi keliatan dari luar gitu Oke Bayangan Nah Kata Mami Gina ada yang gangguin Perempuan rambut panjang Jadi Di pintu dia begini-gini Gitu-gitu Terus aku Gak mau tidur di kamar Selalu takut banget Aku sering masih dengerin Itu di rumah tanggu Itu agak Spooky ya Dari putri Dari Aduh parah Parah Tapi kamu sendiri Sering digangguinnya itu doang Apa ada lagi? Enggak Untungnya aku enggak Jangan sampai Oke Jangan sampai aku kena digangguin Karena mungkin hantu juga takut sama kamu Aduh aku takut Kamu gangguin Iya gak apa-apa deh Bagus-bagus Aku berani banget Sampai kejadian Kayak aku Mending nginep dulu dimana gitu Takut banget aku Aduh Kok itu parah sih Nah benar-benar Nah nanti kalau kamu punya rumah Pertama dia datangin Pertama Mau tinggalin Harus ukuran dulu mungkin ya Ya pasti Doa-doaan dulu Gitu loh Terus harus rajin bersihin rumah juga Betul Karena kalau misal rumah kotor itu Pasti jadi tempat singgahnya Ya setuju Makhluk itu Dan harus rame juga sih Salah-salah Ya harus rame Terus harus nyaman juga Kan Betul Bitu sih Mama Loren udah lama Hahaha Mama Loren ada jantinya ya Hahaha Kok gak bisa sih Rame gak ya Hahaha Gak apa-apa sih kalau ngasihnya duit juga Hahaha Bisa aku Hahaha Jadi gimana Mbak Yu Ramalan tahun 2020 Hahaha Jangan dong Hahaha Gak bisa aku ngeramalan Aku aja takut tidur sendiri Hahaha Ini lagi Aku tuh takut banget tau Oke Sampai kalau di mobil aja Harus nyalain lagu kenceng Segitunya Segitunya Tapi aku juga gitu sih Kalau misal sendirian Terus lokal shooting aku jauh Aku Si spion Aku balikin Aku gak mau ngeliat spion Karena ngerasa kalau di belakang tuh Lagipada ada yang duduk Oh gitu Yes Aku yang gak spion Aku makanya selalu dibalikin tuh spion itu Hahaha Gitu Aduh Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol ya gak Yes Padahal gitu sering main Hahaha Sering ketemu Iya 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 Senang banget sih Thank you banget Buat rumah Canggih Alhamdulillah Walaupun simple ya dibikin Smart aja Gitu Kek Aiman Yes Instagramnya apa gak? Aiman Riki Ya nya 2 Youtube nya? Aiman Riki Tiktoknya? Aiman Riki Hahaha Sama ya kayak aku Sama-sama Oke Sudah makasih ya kak Yes sama-sama Pokoknya ini jadi motivasi aku sih buat bimu man Yes amin mudah-mudahan Dan buat temen-temen juga harus terus bermimpi Mudah-mudahan impiannya terkabul dan tercapai di 2022 ini Amin 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 Yaudah segitu aja Ngobrol-ngobrol ngulik-ngulik ini rumah yang horor itu katanya Hehehe Takut sih Hahaha Udah mudahan jangan ada horor-horor lagi Udah jangan-jangan Jangan-jangan Yaudah sampai ketemu di next video Jangan lupa like, komen, subscribe Jangan lupa di-share Terus jangan bosan-bosan Oke dadah Daaaah